KADAR NACL DALAM GARAM Pertama-tama siapkan alat yang diperlukan dalam praktikum ini. Ada statif, corong kaca, labu takar 100 ml, Erlenmeyer, beker glass, botol pencuci, pipet volume, dan juga buret. Dan selanjutnya bahan yang digunakan Ada sampel garam, AGNO3 0,1N, kalium kromat 4%, dan juga NACL proanalisis. Pertama-tama tulis label lalu tempelkan pada alat gelas yang akan digunakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu pasang buret pada statif, kemudian bilas dengan akuades dan AGNO3. Setelah itu, hilangkan gelembung udara pada ujung buret dan isi buret hingga patas 0. Terima kasih telah menonton! Timbang 1 gram sampel garam. Terima kasih telah menonton! 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 Lalu pipet 25 mili larutan tersebut ke dalam Erlenmeyer Lakukan duplo serta pipet 25mm aqua dash ke dalam Erlenmeyer sebagai blanco Terima kasih telah menonton! 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 kalium kromat hingga larutan berwarna kuning lalu titrasi dengan larutan agno3 sampai larutan berwarna merah bata kemudian catat volume agno3 yang ada pada buret lalu lakukan pada duplo dan blanco Terima kasih telah menonton